Bismillahirrahmanirrahim Semua orang Islam di muka bumi ini meninggal serentak Sehingga tidak satu pun yang tersisa orang Islam lagi Gimana caranya? Nanti saya jelaskan Dan hadis-hadisnya, kekuatannya sama dengan kekuatan ayat Bukan sahih lagi Sampai ke tingkat mutawatir Kalau mutawatir itu sudah sama dengan kekuatan ayat ya Ayat Al-Quran Jadi tidak perlu dikeragui Dan bahkan sudah menjadi ijma' Konsensus seluruh ulama' dari mulai sahabat sampai hari kiamat Bahwa umat Islam nanti akan mengalami kematian secara serentak seluruh dunia Kematiannya kematian yang santun Kematian yang lembut Bukan kematian yang keras dan kasar Kita bisa ceritakan Cuma menghitung umur umat Islam itu Mulainya dari sini Berakhirnya di sini Rasul mengatakan Setelah meninggal seluruh umat Islam Satu generasi Atau dua generasi setelah itu Barulah kiamat besar Kehancuran alam semesta Ditiupnya terompet sangka kalah pertama Terjadi Saat itu sudah tidak ada lagi orang Islam Satu generasi atau dua generasi Kafir seluruhnya Ya Dan jumlah manusia di muka bumi tinggal sedikit Sedikit Bukan banyak bu Tinggal sedikit Satu generasi berapa Untuk ilmu sosialnya berapa lama Pasti ada yang menyatakan 60 Iya Berapa bu Nah Ibu sangat mendekati dengan ilmu sosial Memang benar Kalau dalam ilmu sosial 25 tahun Kenapa Biasanya orang dari lahir 25 tahun menikah Lahir anak Berarti sudah dihitung Muncul generasi baru Kan begitu kan Jadi satu generasi itu menghitungnya 25 25 tahun Tapi kan ini relatif kan Relatif Kata Rasulullah Satu atau dua generasi Terjadilah Kehancuran alam semesta Kiamat kubra Berarti orang Islam harus meninggal dulu Masalahnya sekarang Umur umat Islam ini totalnya Sudah disebut oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sudah disebut oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berapa umur umat Islam yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hmm Itu usia per personil umat Nabi Antara 60 sampai 70 tahun Bukan itu maksudnya Tapi rentang waktu yang tersedia untuk Islam Mulai dari Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi Berakhir dengan Wafatnya seluruh orang Islam di dunia Nabi mengatakan Umatku akan mengalami 5 periode Dari awal beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul Berakhir dengan Wafatnya seluruh umat Islam di dunia Umat Islam akan mengalami 5 periode Periode yang pertama Disebut dengan periode kenabian Ditandai dengan diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Dalam usia beliau 40 tahun Dan itu berakhir kata Rasulullah Ternyata memang Betul-betul berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad Masuklah periode yang kedua Ini yang pertama ya Ini yang pertama Masuklah periode yang kedua Periode yang kedua ini Kata Rasul SAW Yaitu periode kekhalifahan Periode kekhalifahan dengan konsep kenabian Ada berapa khalifah disini Yang disepakati dalam sejarah 4 Abu Bakar Ya Khulafa Urasyidin Abu Bakar Umar Osman dan Ali bin Abi Talib Walaupun ada yang memasukkan Umar bin Abdul Aziz Sebagai khalifah Islam yang kelima Tetapi itu sebagian kecil pendapat para ahli sejarah Yang disepakati 4 ini Masa ini pun akan berakhir Kata Rasulullah Masa kekhalifahan Ini periode yang kedua Ini juga sudah berlalu Lalu kalian akan masuk kepada periode yang ketiga Kata Rasulullah Yaitu khilafah dengan sistem kerajaan Masih tetap Terpusat Di satu sentral Yaitu di timur tengah Tapi seluruh kerajaan Islam yang ada di dunia Tunduk ke sana Memegang Al-Quran dan Sunnah Sebagai asas pemerintahannya Cuma Kalau khalifah kan Beda Eh kerajinan pula Kerajaan Kerajaan Islam yang menggigit Kata Rasulullah Tiga periode ini Masih Al-Quran dan Sunnah Sebagai landasan pemerintahannya Dan masa ini pun akan berakhir Kata Rasulullah Dan seluruh pakar sejarah sepakat Bahwa masa yang ketiga Juga sudah berakhir sekarang Ibu tahu tanggal berapa? Benar bu Tanggal berapa bu tepatnya? Di Turki benar Kejadiannya dengan runtuhnya Khilafah Uthmaniyah di Turki Pada tanggal 13 Maret 1924 13 Mar 1924 Artinya kurang lebih 89 tahun yang Lalu Ini kurang lebih Berarti masa ini sudah berakhir Kita masuk pada masa yang ke Masa yang keempat Masa yang keempat ini Posisi kita Islam tidak berkuasa Di mana-mana Di muka bumi Disebut oleh Nabi Masa kedik Tatoran Masa kedik Tatoran Nah Nabi mengatakan Umat Islam jumlahnya banyak Tetapi bagikan buih Di atas lautan Pernah dengar hadis ini? Ya Masjid-masjid mereka Rami Mewah Bagus-bagus Cantik-cantik Tetapi sepi daripada Hidayah Nabi menceritakan Kalian jadi Rebutan Dari bangsa-bangsa dunia Jadi pecundang Yang mereka perebutkan Mereka makan Mereka garap Ibu-ibu Yang kami muliakan Pada fase keempat ini Umat Islam mengalami Masa tergelap Yang paling mengerikan Kenapa? Pada masa fase keempat ini Dajjal akan keluar Na'udzubillah Subhanallah Ibu-ibu yang kami muliakan Pada masa yang keempat ini Inilah masa yang sedang Kita jalani Kondisi Islam Diserang dari berbagai penjuru Umat Islam Dibantai Dibunuh Ibu lihat Apa yang terjadi Di Palestina hari ini Ibu saksikan Apa yang terjadi Di Syria pada hari ini Apakah ibu masih Terus menyaksikan Apa yang terjadi Di Iraq pada hari ini Ibu Apa yang terjadi Di Yemen pada hari ini Apa yang terjadi Di Mesir pada hari ini Sebentar lagi Ibu Arab Saudi Juga akan menyusul Huruhara Peperangan Pembantaian Di dalam Kerajaan Arab Saudi Sebentar lagi Akan terjadi Ya Allah Ini adalah fitnah Di Perode yang keempat Kata Rasulullah Fase ini pun Akan berakhir Tapi ingat Di fase ini Syaitan jin Dan syaitan manusia Akan mendapatkan Banyak pengikut-pengikut Calon api neraka Penghuni api neraka Di perode keempat Kenapa? Perode yang pertama Ada Nabi kok yang kontrol Perode yang kedua Ada khalifah Perode yang ketiga Masih ada Kerajaan Tapi disini Islam betul-betul Dikroyok Rami-rami Dihabisi Sejari-jadinya Ibu Perode yang keempat Berakhir Masuklah Perode yang kelima Dan inilah yang dijanjikan oleh Allah Dalam Al-Quran Surat An-Nur Surat 24 Ayat 55 Ya Perode kelima Yaitu khilafah Yang terakhir Di muka bumi Big question Pertanyaan terbesar kita Karena Kiamat hanya terjadi Setelah orang Islam meninggal semua Dan umur Umat Islam ini Ada batasnya Disebut oleh Nabi S.A.W Mohon siapkan jantungnya Yang kuat Kita akan jelaskan Yang lemah-lema jantung Minum air hangat dulu sikit Minum madu Banyak istighfar Berapa buk kata Nabi Hadis yang terkuat Dalam masalah ini Dan ini yang dipegang oleh Sheikh Ibn Rajab Al-Hambali Sheikh Ibn Rajab Al-Hambali Yaitu Umur umat Islam ini Totalnya Lebih 1.400 tahun Tapi tidak sampai 1.500 tahun Ya Hitungannya Hijriyah Masya Allah Bu Lebih 1.400 tahun Tapi tidak sampai 1.000 Kita sudah berapa Posisi kita Sekarang 1.435 Makanya Makanya Ini bukan Ramalan Ini Ungkapan dari Sang utusan resmi Dari langit Muhammad Rasulullah S.A.W Sheikh Ibn Hajar Al-Asqalani Di dalam kitab beliau Al-Ijarah Dan kitab Umur Umat Islam Kitab Belfitan Beliau Malah sedikit Lebih Menspesifikan lagi Penetapannya Walaupun tidak Antara kurang lebih Tapi bila menyebutkan 1.476 Tahun Umur Umat Islam Bukan kiamat ya Sampai sininya Maksudnya 4.476 tahun Hitungannya Hijriyah Baik Ibu Kalau iya Kita sekarang sudah 14.35 Berapa lagi tersisa Sebentar Sebentar 14 berapa sekarang Ayo kurangi Berapa Oke 41 Kurang lebih Menurut ibu ini sudah final Kalau ini yang benar Seperti yang disebutkan Sheikh Ibn Hajar Al-Asqalani Maka Ini hitungannya Hijriyah Kalau hijriyah Berarti Nabi setelah hijrah Baru dihitungkan Penanggalan hijriyah Padahal Menghitung umur Umat Islam Mulai dari beliau Diutus sebagai Nah Berarti ada 13 tahun Yang belum dimasukkan ke sini Artinya kurangi lagi 13 Berapa Oke Tersisa di depan kita Sampai seluruh Umat Islam Meninggal dunia Berarti Berarti Sekarang Oke Kita kurangi Ini berapa tahun Yang prodi kelima 7 8 Atau ambilnya 9 tahun ya Kurangi Artinya 19 tahun ke depan Kita akan menghadapi Yang ini 19 tahun ke depan Kita akan menghadapi Sampai munculnya Tanda besar kiamat yang ketiga Munculnya yakjud dan Makjud Masya Allah Ibu-ibu Silahkan ibu Mempercaya atau tidak percaya Mau terima atau tidak terima Tidak pernah Labi Muhammad itu Bercerita dengan Hawa nafsunya Semua yang dia Sampaikan adalah Wahyu yang diwahyukan Kepada Kepada Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!